Arus mudik lebaran kian dekat, antisipasi kepadatan mulai berlangsung di sejumlah titik rawan bottleneck dan rawan macet. Di antaranya dengan tertipkan pasar-pasar tumpah dan melarang angkutan tradisional Delman beroperasi di ruas ramai mudik. Mode transportasi tradisional Andong atau Delman seringkali menjadi gangguan lalu lintas di jalan raya, terutama di jalur mudik lintas selatan. Untuk mengantisipasi hambatan lalu lintas yang diakibatkan oleh Delman selama pelaksanaan arus mudik lebaran, mereka dilarang beroperasi di sepanjang jalur selatan Garut, mulai dari Limbangan hingga Malangbong. Sebagai pengganti pendapatan mereka, pemerintah Garut memberikan kompensasi kepada para kusin. Besarnya Rp75.000 per hari selama 7 hari pelaksanaan arus mudik lebaran. Di Garut ini memang ada Delman ya, melintas di jalan nasional. Dan tentu ini sudah hampir 9 tahun kita melakukan pengkajian bahwa itu akan mengambat lajunya kendaraan sehingga akan mengambilkan 5 jutaan. Dan tahun ini pun setelah 9 tahun ya, tahun ke-9, bahwa kita akan memberikan kompensasi untuk Delman. Untuk kusir di wilayah jalur mudik provinsi, sepanjang Kadunggora, Leles, dan Taragong, pemerintah tak memberi uang kompensasi karena mereka masih bisa beroperasi. Sementara itu sejumlah titik rawan kemacetan diperkirakan terjadi di ruas jalur rup-rupuk Bumi Ayu, Brebes, tepatnya di sekitar Pasar Linggapura dan Tanjakan Ciregol. Kemacetan diperparah karena adanya Pasar Tumpah, ramainya aktivitas warga dan angkutan umum yang berhenti sembarang tempat. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Brebes telah menyiapkan tim pengurai kemacetan dan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan one way lokal secara situasional. Kita siapkan lampu tim pengurai, ini merupakan fasilitas baru yang kami sediakan untuk tim-tim pengurai di jalan ke sana dan termasuk rekayasa lalu lintasnya sudah kita siapkan semua. Termasuk melakukan one way juga? One way sifatnya lokal, apabila ada one way lokal kita akan koordinasi teman-teman media untuk viralisasi. Satu jam sebelum pembukaan dan penutupan kita sudah kunci semua jalur-jalur yang menuju objek macet. Kita akan bukakan one way lokal, sementara objek yang berlawanan akan kita lakukan penutupan sementara. Selain Pasar Tumpah, Tanjakan Ciregol juga diperkirakan akan menjadi titik rawan kemacetan. Karena banyaknya kendaraan berat yang kesulitan menanjak saat melintas, sehingga menimbulkan antrian panjang di belakangnya. Ervan Lugina, Triono Saifuloh melaporkan untuk NET.